Pemirsa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur Gelakan Kelurahan Bersih Narkoba Sekecamatan Cianjur Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat Dalam penjagaan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Cianjur Digelar di kantor Kelurahan Sayang Kabupaten Cianjur Deklarasikan desa dan kelurahan bersinar yang dipimpin oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur Desa dan Kelurahan Bersih Nar atau Bersih Narkoba bertujuan untuk sama-sama memerangi narkoba oleh seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat bawah Dalam program Desa dan Kelurahan Bersih Nar tersebut sejumlah relawan disiapkan untuk menjadi satgas anti-narkoba di setiap desa dan kelurahan masing-masing Satgas anti-narkoba akan menjadi garda terdepan dalam perang melawan narkoba Selain melakukan pencegahan, satgas anti-narkoba pun dilibatkan pihak BNN untuk melakukan pemberantasan mandiri dan juga rehabilitasi Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur, Basuki sedikitnya enam kecamatan di Kabupaten Cianjur yang rawan dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba Kita sudah tetapkan ada enam kecamatan yang rawan 1 kecamatan Cipanas, 2 kecamatan Pajet, 3 kecamatan Kota, 4 kecamatan Cilaku, 5 kecamatan Karang Tengah, dan 6 kecamatan Cikalo Setelah ukur dari kerawanan ini adalah terjadi banyaknya peredaran dan penggunaan narkoba Namun yang ranking 1 yang menurut ranking 2nya Cipanas dan Pajet Bersama-sama Jadi bersama-sama untuk menjadikan proyek build ini diharapkan ke depan desa dan kelurahan bisa melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan secara mandiri Tak hanya dibekali tentang pencegahan dan lainnya sebelum menjalankan tugasnya anggota Satgas Anti Narkoba tersebut terlebih dahulu menjalani tes urin